Selamat bergembang kembali dalam 5 menit bersama dengan Yesus Ayat kita pada hari ini terdapat dari kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-25 Adam bersutubuh pula dengan istrinya lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Seth Sebab katanya Allah telah mengharuniakan kepada aku anak yang lain sebagai ganti habel sebab kain telah membunuhnya Sekali lagi Allah telah mengharuniakan kepada aku anak yang lain sebagai ganti habel sebab kain telah membunuhnya Ketika Adam dan Hawa sudah melalui sebuah tragedi dimana anak mereka yang bungsu habel dibunuh oleh abangnya sendiri kain Dan kain pergi melarikan diri Ini adalah sebuah momen yang sulit buat Adam dan Hawa Mereka melalui sebuah trauma yang sangat besar dan mendalam karena anak mereka dibunuh oleh anak mereka yang lain Tetapi ayat ini mengatakan di ayat yang ke-26-25 Adam bersutubuh pula dengan istrinya lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Seth Tidak mudah untuk Adam dan Hawa mau kembali untuk meluangkan waktu untuk bersetubuh oleh karena trauma yang sudah mereka alami Tidak mudah untuk membayangkan bagaimana anak bungsu mereka dibunuh oleh saudara kandungnya sendiri Dan mereka harus hidup untuk menyaksikan itu Kita tidak tahu berapa lama selang waktu antara dibunuhnya habel dan perginya kain melarikan diri dengan kelahiran Seth Namun saya meyakini bahwa itu adalah suatu proses yang sangat sulit untuk Adam dan Hawa Tetapi mereka teringat kepada satu janji Di dalam kejadian 3.15 Tuhan berkata Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunanmu Antara engkau dan perempuan ini Antara keturunanmu dan keturunannya Keterunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya Kita tahu ini adalah ayat yang dipakai untuk melambangkan injil penembusannya Atau injil di perjanjian lama, di kejadian Kita tahu bahwa keturunan perempuan itu akan menghancurkan dosa Akan melawan dosa dan secara langsung mengakhiri penderitaan manusia Sebagai Hawa dan Adam, mereka berpikir keturunan Ketika kain lahir, mereka berpikir, ah ini dia Ini dia yang akan menjadi apa? Menjadi penembus bagi manusia Ternyata kain malah membunuh adiknya sendiri Habel yang diharapkan juga akan menjadi penembus ternyata Malah tewas dibunuh oleh kakaknya sendiri Lalu mereka berpikir Dari mana kalau kita berhenti untuk membuat keturunan Dari mana datangnya sang penembus itu nanti Dipikiran mereka itu adalah kain atau habel Dan ketika di pemikiran mereka itu tidak berjalan sesuai rencana Mereka tidak pernah berhenti menyerah Mereka tidak pernah berhenti atau menyerah Mereka terus percaya kepada janji itu Dan mereka bahkan kita mendapatkan Ada pun Adam bersetubuh pulau dan istrinya Lalu melahirkan seorang laki-laki yang menamainya Seth Dan kita tahu dalam kejadian pasal 5 Bahwa melalui garis keturunan Seth lah Dua ribu atau ribu tahun kemudian Yesus lahir Semua itu terjadi karena Adam dan Hawa Tidak pernah berhenti berharap Dan tidak pernah berhenti menyerah Walaupun di dalam perjalanan kehidupan Mereka dihadapi dengan kekecewaan Tetapi oleh karena Mereka terus berpegang kepada janji Tuhan Dalam kejadian 3.15 Mereka percaya suatu saat nanti Dari keturunan mereka akan lahir Seorang penembus yang akan mengakhiri dosa Sekali dan untuk selama-lamanya Bagi Sahabat-sahabat Aperlum Yang mungkin melalui saat-saat yang mungkin Tidak mengenakan Atau mungkin sebuah trauma Yang sedang anda hadapi saat ini Teruslah berpegang pada janji Tuhan Dan Tuhan akan menggenapinya Mungkin tidak sekarang Tetapi yakinlah Tuhan akan menggenap janji sesuai Yang disedihkan kepada anda Dan jangan pernah menyerah Dan jangan pernah berhenti berharap Dan bergantung kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus berkati Dan jika teman-teman ingin didoakan Jika anda memiliki pergumulan Permasalahan yang ingin Anda ceritakan Kepada orang Kepada Tuhan Beritakan kepada kami Dan kami akan Siap sedia dan merindu Untuk berdoa Untuk mendoakan anda Kirimkan pesan via WA Di nomor di bawah ini Dan kami akan Berdoa untuk anda Dan kira Tuhan berkati anda semua Terima kasih Tuhan Yesus berkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih